Paris Saint-Germain Akhirnya berhasil melangkah ke babak perempat final Liga Champions Eropa Setelah menyingkirkan Real Sociedad di babak 16 besar Berbekal keunggulan agregat 2-0 di pertemuan pertama yang digelar di Paris Tim Aswan Luis Enrique tampil tanpa beban di pertandingan lag kedua Rabu 6 Maret dini hari Bermain di reale arena markas dari Real Sociedad PSG menurunkan formasi 4-3-1-2 bersama dengan Kylian Mbappe dan juga Osman Dembele Hasilnya, tim tamu menguasai jalannya pertandingan dan tampil dominan sejak menit awal PSG langsung menebar ancaman di awal pertandingan Namun, sepakan Mbappe melesat ke atas Mister Gawang Sementara peluang jarak dekat Bradley Barkola masih bisa ditahan oleh keeper PSG akhirnya berhasil membuka skor saat laga berjalan 15 menit Kylian Mbappe menerima upan terobosan Osman Dembele Ia kemudian mengecap pemain belakang Sociedad Sebelum melepaskan tembakan keras yang menghujan gawang tuan rumah Saking kerasnya tendangan Mbappe, keeper tak mampu berkutik Bahkan, jala gawang Sociedad sampai jebol dibuatnya Tertinggal 1-0, Real Sociedad yang mengandalkan pemain seperti Takefusakubo hingga Mikkel Oyarjabal Beberapa kali melakukan upaya untuk menyamakan kedudukan Namun, hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk PSG tidak berubah Di babak kedua, PSG justru kian menjauh setelah pilihan Mbappe lagi-lagi mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-5-6 Umpan terobosan Lee Kang In, berhasil diterima Mbappe yang tinggal berhadapan dengan keeper Dengan tenang, ia mengarahkan bola ke pojok kiri bawah gawang dan mengubah skor menjadi 2-0 Real Sociedad sempat mencetak gol pada menit ke-6-3 melalui sundulan under Barenetia Namun, wasit mengandulir gol tersebut karena lebih dulu terjebak posisi offside PSG nyaris mencetak gol ketiga andai sepakan Akraf Hakimi pada menit ke-6-8 gagal dihentikan oleh keeper tuan rumah Tertinggal agregat 4-0, Real Sociedad baru meningkatkan intensitas serangan di 15 menit terakhir laga Sepakan yang dilakukan oleh Igor Zubel dia dan percobaan Martin Zubimendi masih belum menemui sasaran Tembakan Bernard Turientes mengarah ke gawang pada menit ke-7-9 Namun, Gianluigi Dunaruma masih bisa menghalaunya Sementara peluang John Olasagasti berakhir tipis di atas gawang usai membentur pemain PSG Setelah beberapa kali mencoba, Real Sociedad akhirnya berhasil mencetak gol di menit ke-89 Memanfaatkan bola mutah tepisan Dunaruma Tembakan volley Mikkel Merino berhasil merobek gawang PSG dan mengubah skor menjadi 2-1 Peluang fitinya yang digagalkan keeper pada masa injury time memastikan skor tak berubah lagi Kemenangan PSG dengan agregat 4-1 membawa mereka lolos ke babak perempat final Liga Champions 2023-2024 Dengan sumbangan 2 gol, Kylian Mbappé terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 2-1 PSG atas Real Sociedad Jelang rencana kepergiannya di akhir musim, Mbappé semakin menegaskan bahwa ia adalah nyawa utama PSG Pemain timnas Perancis itu menjadi pemain yang paling berandil mengantar PSG lolos ke perempat final Menghadapi Sociedad, Mbappé menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol pembuka lewat proses yang indah Ia sempat melakukan gerak tipuan sebelum melepas tembakan yang merobek jala Alex Ramiro Mbappé melengkapi penampilan apiknya dengan mencetak gol kedua di babak kedua Tak hanya melepaskan 4 tembakan, dalam laga ini Mbappé juga 2 kali menciptakan peluang dan 9 kali memenangi duel Selain itu, bersama PSG musim ini, Kylian Mbappé telah mencetak 34 gol dan 4 asis dalam 34 pertandingan di semua jam Dengan kemampuannya yang di atas rata-rata penyerang lain, tak heran jika Mbappé menjadi rebutan banyak klub-klub elit Eropa Bahkan, klub sekelas Real Madrid pun rela menunggu kedatangan Mbappé Meskip telah beberapa kali dibuat kecewa Kini, Mbappé dikabarkan akan bergabung dengan Real Madrid ketika kontraknya bersama dengan PSG berakhir pada bulan Juni 2024 Legenda sepak bola Belanda Ruth Gullit dapat memahami pilihan-pilihan Mbappé untuk meninggalkan Paris Saint-Germain menuju Real Madrid Gullit mengaku memahami bahwa Madrid ingin memiliki pemain terbaik Jadi, mereka memilih Kylian Mbappé yang memiliki level seperti Cristiano Ronaldo Mantan bintang AC9 itu juga paham bahwa Mbappé lebih yakin bisa memenangi gelar prestisius Liga Champions bersama Real Madrid Mbappé akan tiba di Madrid pada musim panas dengan status bebas transfer Terlepas dari statusnya, pemain internasional Perancis itu akan mendapatkan gaji yang jauh lebih rendah daripada yang ditawarkan Real Madrid beberapa tahun lalu Faktanya, gaji Mbappé akan lebih kecil dari yang ia kantongi di PSG saat ini Menyoroti tentang kehadiran Mbappé di Santiago Bernabeu Gullit mengatakan, pemain internasional Perancis itu akan menjadi pemimpin baru di Madrid Saat Mbappé tiba di Real Madrid, dia akan menjadi pemimpin Dalam hirarki ini, dia akan menjadi yang tertinggi Dan jangan lupa bahwa dia telah memenangkan Piala Dunia di usia muda Di final Piala Dunia lainnya, dia mencetak 3 gol Selain PSG, Bayern München juga berhasil melaju ke babak perempat final Liga Champions Setelah melakukan comeback di Allianz Arena Tertinggal agregat 1-0 atas Lazio Hari Kane dan kawan-kawan mengamuk di lag kedua dan berhasil mencetak 3 gol tanpa balas Bayern München kini bisa bernafas lega setelah rentetan hasil buruk yang mereka dapat akhir-akhir ini Terima kasih telah menonton!